Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya kembali lagi di channel kita di vlog kita kali ini kita mau ngebahas saya mau ngebahas tentang balik lagi ke RIV lagi teman-teman bertiga hari udah tiga hari kita enggak ambil vlognya tentang RIV tadi malam tuh ada yang WhatsApp saya sebenarnya ada beberapa tapi waktu saya jawabnya standar-standar aja gitu ya tapi tadi malam tuh ada yang WhatsApp saya minta tolong dibuatin Om tolong buatin dong kira-kira apa aja sih yang perlu dicek saat saya terima unit RIV gitu jadi buat gambaran beliau lah kira-kira apa aja nggak mesti dicek saat saya serah terima RIV gitu karena memang waktu itu sudah ada dua orang yang pernah tanya ya nggak apa-apa sih saya buatin juga sih buat kontennya gitu temen-temen eh kira-kira apa itu aja gitu ya nah kebenaran saya memang sering jatuh jatuh Rian ya dengan apara owner pemilik RIV jadi saya tahu gitu ada yang problem ini ada yang kurang di sini ada yang ya pokoknya ada beberapa hal minor yang kurang atau yang yang apa enggak pas di RIV nya ya mungkin ini bisa jadi catatan sih jadi catatan saya yang buat ngasih tahu ke temen-temen yang kira-kira nanti mau serah terima RIV nya gitu teman-teman tadi pagi ini saya sudah catat kurang lebih ada 15 teman-teman jadi ada 15 poin yang ini rangkuman aja sih ya ya jadi seperti kayak waktu itu banyak pertanyaan di RIV saya buatin vlognya khusus pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul gitu kan sekarang ini saya kasih saya saya rangkum juga mungkin 15 poin yang saya sudah catat yang tadi yang saya bilang jadi saya sering lebih japrian sama orang om om ini begini enggak om ini ini begini enggak saya kok begini saya kok begitu gitu karena ini mungkin jadi bahan masukan juga buat teman-teman yang mau terima unit RIV nya gitu jadi pas kan ya saya udah rangkum 15 kita coba ya ulas satu persatu apa aja poin-poinnya gitu teman-teman oke biar nggak panjang lebar saya selesai lagi ngimel dulu sebentar sekarang sudah selesai ngimelnya makanya kita ke mobil ya kita ke mobil aja biar enak ngobrolnya teman-teman yang sudah saya list 15 yang perlu dicek gitu oke gitu teman-teman kita ke unit mobilnya ya Nah oke teman-teman kita ke mobil dulu kita ke mobil dulu teman-teman kita ke mobil ini aja deh Oke Oke ini dia Oke teman-teman jadi eh eh kita masuk langsung aja di aja ya kita ambil listnya dulu untuk pertama-tama nih teman-teman kalau yang jadi gini yang saya ambil itu adalah yang tidak umum ya jadi yang kira-kira ada potensial problem lah gitu ya karena memang dari masukan-masukan teman-teman gitu hasil japrian teman-teman di unitnya sempat terjadi problem itu ya mungkin apa-apa makanya saya bilang ini sebagai masukan aja buat teman-teman yang mau unit amortis lah serah terima unit ya bisa dicek nih teman-teman poinnya Oke pertama itu karena ini banyak ya yang kejadian seperti ini ini pertama adalah tripmeter teman-teman jadi tripmeternya itu apakah normal setelah di riset jadi itu teman-teman coba tuh jadi tripmeter ya gitu ya ini ini saya ngacak ya teman-teman ya yang sesuai yang saya inget aja sama yang saya catup aja jadi ngacak nggak nggak ke body dulu apa kemana dulu tapi udah langsung aja lah nah jadi saya buka dulu sebentar teman-teman oke saya buka dulu selamat saya masuk dulu oke selamat pagi nah jadi eh teman-teman kan disini ada tripmeter ya Nah setelah saya kasih lihat nah disini kan ada trip ya teman-teman ya ada tripmeter nah tripmeter ini teman-teman coba reset gitu nah risetnya dari mana itu dari sini teman-teman nih dari setting ya nanti teman-teman masuk ke mana ya saya juga lupa tuh sebentar ah bukan disini kali ya nah teman-teman bukan di setting teman-teman di voice control apa di vehicle control ya nah ini dia di vehicle control teman-teman kan ada others ya ada others nah teman-teman pilih disini nih yang subtotal millage nih subtotal millage clear nah ini teman-teman clear kalau teman-teman clear dia tuh sebenarnya nge-reset tripmeter ini teman-teman gitu tripmeter ini nanti di reset nah setelah di reset teman-teman sobat jalan apakah dia tetap apa langsung nambah atau tidak gitu kalau dia nggak nambah ya udah berarti potensial itu ada problem teman-teman di modul modul ininya lah modul apa namanya ya modul TIS nya atau modul ABS nya ya saya nggak tahu yang jelas intinya teman-teman bisa cross-check disitu kalau sampai di reset di clear ininya nggak nambah lagi saat teman-teman jalan itu ada ke potensial masalah itu teman-teman harus cek Oke setelah itu yang kedua teman-teman yang ngomong masih dalam kabin yang kedua yang perlu dicek adalah bunyi-bunyian teman-teman jadi di jok bangku itu itu ada bunyi-bunyian dari seatbelt ini teman-teman nih Nah silbet ini kalau kita pakai silbetnya ada bunyi-bunyian disini nah teman-teman sembari jalan sembari teman-teman coba bisa dicoba lah intinya bunyi krekek-rekek juga nggak dari seatbelt ini ya itu yang nomor dua teman-teman bisa coba nah terus yang nomor tiga itu saat tatatan saya adalah ya seperti yang di vlog saya nih bunyi krekek-rekek di saat kita ngerem jadi kalau kita lagi ngerem kita putar setir itu bunyi krekek-rekek teman-teman nah teman-teman bisa coba apakah benar apakah sama gitu apakah memang DNA nya seperti itu yang minimal gini minimal itu jadi catatan ke sales yang kirim jadi suatu saat kalau kita mau klaim kita mau melakukan komplain itu sudah ada not bahwa dari pengiriman juga sudah bunyi seperti itu gitu teman-teman termasuk tadi yang seatbelt juga ya oke jadi pertama reset trip ini kedua masalah bunyi-bunyian di seat buckle ini gitu ya ketiga adalah saat di rem setir digerakkan tuh bunyi-bunyi juga krekek-krekek juga di bunyinya sih di luar ya teman-teman bukan di dalam ya bunyinya sih di luar teman-teman bisa buka kaca sembari coba tes ada bunyi-bunyian krekek-krekek gitu kreat-kreat gitu nggak teman-teman nah itu bisa dicoba walaupun ya mungkin sales pasti akan jawabnya bawa aja Pak nanti ke bengkel dan segala macam minimal itu aja di not saat dikirim memang sudah terjadi bunyi seperti itu gitu teman-teman oke yang empat teman-teman bisa melakukan tes charging gitu teman-teman saya keluar lagi udah panas teman-teman Hai menyalin AC tabrisip Oke nah minimal teman-teman coba tes melakukan charging teman-teman buka ininya setelah itu teman-teman charging Apakah dia bisa ngajak atau tidak soalnya banyak beberapa teman-teman juga ada yang problem di sistem chargingnya intinya gitu coba jadi yang keempat adalah chargingnya ya Nah jadi teman-teman bisa coba tes chargingnya Oke terus kita lanjut yang kelima teman-teman yang kelima itu eh teman-teman bawa jalan mobilnya gitu teman-teman bawa jalan mobilnya tuh setirnya setirnya tuh miring apa enggak teman-teman gitu jadi setirnya ya setirnya yang di sini tuh miring apa enggak dia gitu jadi waktu jalan lurus setirnya itu terasa miring atau tidak Nah itu juga jadi ditatatan juga teman-teman begitu bukan berarti kalau setirnya miring teman-teman enggak mau bawa enggak mau terima unitnya ya minimal terima tapi ya itu jadi net aja gitu kan suatu saat bawah jelas saat pengiriman itu memang keadaan setirnya miring gitu jadi teman-teman saat saya juga nggak tahu ya kalau miring itu setelah bukan miring masih gini setahu saya unit yang masih di under 1000 1000 km maksudnya gitu unit yang masih di bawah 1000 km kalau kalau ada problem di setir yang miring masih masih di cover tidak ada biaya spuringnya teman-teman takutnya kalau teman-teman sudah di atas 1000 km info yang saya dapat itu takutnya teman-teman dikenakan biaya spuring nanti jadi kalau teman-teman keluhin miringnya itu saat di 1000 km lebih dari 1000 km nanti takutnya dikenakan cas cas apa namanya spuringnya takutnya gitu tapi kalau dibawa under 1000 itu tidak tidak dikenakan cas karena masih dalam ya waranti tadilah mungkin gitu kali ya karena kan kalau faktor kaki-kakin kita nggak tahu ya mungkin habis nabrak lubang akhirnya kaki-kakinya seperti apa jadi ya intinya dia kalau bisa di under 1000 itu udah saat pengiriman inilah dicoba gitu teman-teman miring atau enggak setirnya Oke itu yang eh apa namanya kelima ya tadi ya Oke yang keenam teman-teman coba audionya teman-teman audionya itu dicek gitu jadi audionya itu apakah signal radionya terutama sinar radio nih ada beberapa yang signal radionya itu enggak bagus saya dapat informasi gitu dari teman-teman kok audionya juga ngeken aja nggak dapet ya apa karena kan memang kita antena radionya itu kan yang di belakang sini teman-teman nah ini ini kan antena radio nih bukan defogger ya ini bukan defogger tapi ini antena radio nah teman-teman bisa coba tuh radionya signalnya penangkapannya seperti apa kalau misalkan penangkapannya jelek ya itu di note juga gitu atau jangan-jangan nggak dapet nggak ngeken radio nggak dapet semua gitu teman-teman Oke lanjut tadi sekaligus ya kalau radio juga ngecek ya sekaligus aja ngecek USB-nya masa musik buatnya telemusik audio seperti apa kak speaker kanan speaker kiri ah dicoba aja teman-teman takutnya ada speaker kanannya doang yang bagus speaker kirinya kecil banget atau speaker kirinya sember atau apapun lah intinya gitu Oke itu dicek yang keenam yang ketujuh tombol-tombol nih teman-teman tombol-tombol pintu ini berfungsi apa enggak nih teman-teman nah ini ada kejadian juga kemarin kawan yang japri saya tuh tombol ini nggak bisa berfungsi teman-teman nih ya nih tombol ini tuh tidak berfungsi nih tombol ini tapi yang sisi supi eh sisi apa sisi penumpang sisi penumpang sini teman-teman nih nah samping supir lah yang ini nggak berfungsi katanya nih padahal kunci itu didekatkan tapi nggak berfungsi tapi kalau dari sana berfungsi terus kalau dari yang sisi supir berfungsi terus nah makanya teman-teman coba cek eh kunci itu yang ada di pintu tuh berfungsi apa tidak tuh kanan kiri semua teman-teman termasuk mungkin kunci bagasi juga teman-teman coba ya itu itu harus berfungsi semua gitu ini berdasarkan pengalaman japri-japrian dari teman-teman ada yang tidak berfungsi Oke setelah itu nomor delapan teman-teman nomor delapan itu one touch tambel nih Nah ini juga teman-teman jadi di bangku kita ini ya di sisi supir sisi samping supir ya terutama ya Nah si samping supir ini karena kita kan kalau yang yang nggak dapet apa sit bakal ya yang di sini ada sit bakal kalau yang menjaman-jaman pertama kan Nah kalau kita kan sekarang udah nggak dapet nih digantikan katanya dengan yang one touch tambel ini ini dicoba nih teman-teman one touch tambelnya nih takutnya tidak berfungsi gitu loh misalkan gini nah dia bisa didorong langsung nggak tuh kayak gini ini jadi one touch tambelnya teman-teman coba karena ada katanya yang waktu tambelnya itu nggak berfungsi intinya gitu Nah itu teman-teman coba ya Oke sekarang pertanyaan keberapa nih ke-9 ya eh pertanyaan lagi poin yang ke-9 poin yang ke-9 itu tombol disetir Nah baiklah gini ke dalam Oke teman-teman tombol disetir nah ini tombol disetirin teman-teman coba nih yang ini kan tombol untuk navigasi ya apa untuk ya mau ke navigasi atau mau ke handphone tuh musik ya atau ke radio tuh misalkan ke radio atau ke telepon gitu nah ini teman-teman bisa coba lah pokoknya tombol ini orang-orang tempatin dulu ya saya kecil aja deh Oke nah teman-teman bisa coba apa tombol-tombol ini berfungsi atau tidak terus ini juga sama nih ini tombol winnya ya untuk manggil si Halo linknya itu dari sini jadi teman-teman coba nih tombol winnya ini teman-teman coba nih ada beberapa katanya yang berfungsi nah makanya coba kalau bisa sih coba semuanya di tombol volume tombol ini kanan-kiri tombol itu semua poinnya coba lah navigasi-navigasi cuma coba teman-teman Oke tombol setir coba ya tuh setelah itu poin ke berapa nih poin ke 10 nah poin ke 10 itu pastikan teman-teman ACnya tuh dingin gitu nah jadi terlepas kemarin ada yang bingung AC tuh dinginnya tuh ke atas atau ke bawah setelah settingan ya gitu ya Nah ini contoh ya baik lagi ke dalamnya teman-teman apalah Oke nah ini AC karena kontrolnya di sini teman-teman di hati unit ya kontrol sini nah itu ini settingan yang paling rendah tuh kesini teman-teman bukan ke atas tapi ke bawah nah teman-teman bisa coba setelah dikebawahi teman-teman nyalahin ACnya gimana dingin atau tidak itu juga penting teman-teman ada yang katanya nggak dingin gitu atau kurang dingin katanya saya nggak tahu makanya itu jadi poin juga buat teman-teman yang mau seterima silahkan dicek dinginkah ACmu gitu oke teman-teman itu tadi yang ke-10 poin yang ke-11 adalah bagian grill nah nih teman-teman ini kan kalau di air itu disebutnya grill nih teman-teman bukan berarti grill itu golong-bolong sih ya harusnya sih golong-bolong ya tapi nggak tahu di istilah air itu ini tuh dianggap grill gitu teman-teman kalau bawah baru bumper nih ini bumper nih grill dianggapnya nah di grill ini teman-teman ini ini di unit saya juga sama sih gitu ya tapi saya nggak tahu di unit yang lainnya atau jangan-jangan lebih parah saya juga tahu ini grillnya tuh agak melewat-melewat teman-teman ini ya kalau dilihat dilihat ya teman-teman ini tuh melewat nih tuh itu saya melewat gimana ya tuh 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 susah ya kalau ngambar-gambar dari apa ya dari handphone gini tuh agak susah teman-teman tuh ini juga ada kayak cekrokan gitu tuh 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 kayak cegok gitu temen-temen kayak sana melewat gitu lah terkesan melewat saya nggak tahu ya teman-teman apakah begini juga atau tidak apa saya ngambil dari sini ya Nah tuh kalau dari sini nggak tahu kelihatan susah sih kalau pakai handphone nggak kelihatan kayaknya pokoknya kayak ada melewat-melewat gitu lah gitu teman-teman disini tuh kayak bemelewat-melewat gitu itu dicok di teman-teman coba bisa perhatiin apakah sama melewat-melewat juga atau tidak ya kalau melewat mungkin minor menurut ke teman-teman ya nggak apa-apa tapi kalau yang wah parah nih melewatnya nih ya bisa aja teman-teman bisa komplain gitu ya saat di pengiriman atau minimal tadi bikin catatan lagi gitu yang kira-kira kurang saat dicatat dia suruh tangan si salesnya itu untuk suatu saat kalau kita datang ke beres untuk perbaikan itu ya itu udah dari awal seperti itu intinya gitu teman-teman Oke poin yang ke-11 poin ke-11 itu eh poin ke-12 sorry ya 12 poin ke-12 itu bagian pilar pintu nih teman-teman ini juga nih ini juga ada juga nih ada dua orang kalau nggak salah kemarin ini juga nih teman-teman ini katanya ini pilar ya ini kan pintu di kayaknya akrilik nih teman-teman nih yang hitam-hitam itu akrilik ya nih sejauh nih nah hitamnya ke akrilik akriliknya ini katanya tuh goyang-goyang lepas gitu teman-teman nih ini kokoh ya Nah dia tuh lepas gitu loh kayak orang lepas dari lemnya atau gimana juga enggak tahu nah ini kita buat teman-teman cek nih bagian kanan bagian kiri coba aja terasa lepas nggak terasa lepas nggak gitu goyang lepas gitu teman-teman Oke itu yang perlu dicek setelah itu poin ke-13 teman-teman nah 13 ini banyak juga nih yang yang saya dapat dapat info tuh kalau kalau yang warnanya pink sih terutama katanya gitu kalau yang warna pink itu katanya tuh catnya tuh belang-belang teman-teman jadi antara sini antara sana belang-belang ya mungkin saya nggak tahu apakah apakah bahannya ini plastik ini kan bahannya mungkin besi plat yang ini mungkin plastik kalau pasti emang biasanya kan suka berbeda warna ya ya tapi kalau pink itu apakah kelihatan banget jadi kesan beda warnanya kalau warna-warna lain itu tidak saya nggak tahu tapi ya teman-teman bisa coba kalau cek tak katanya sih yang warna pink aja kalau yang warna-warna biru kayak gini saya sih nggak begitu ya walaupun mungkin agak putih dikit atau gimana ya karena ini memang bahannya plastik yang ini bahannya apa besi tuh kalau dari gini juga agak-agak beda mungkin ya tapi saya nggak begitu memasalahkan lah tapi kalau yang pink saya nggak tahu katanya warnanya beda banget kalau yang warna pingin saya nggak ngerti deh antara bemper panel depan panel belakang beda saya juga nggak tahu Nah itu yang coba aja yang punya warna pink ya nanti komen atau minimal ya apa ya dicek lah nanti saat datang gitu ya oke sekarang pertanyaan apa poin ke-14 poin ke-14 itu yang saya temukan juga beberapa teman-teman tuh wipernya teman-teman jadi wipernya ini teman-teman coba gitu ah bunyi nggak gitu katanya tuh banyak yang wipernya ini bunyi gitu intinya mobil baru tapi udah bunyi-bunyi lah entah wipernya ini tuh kering lama di perjalanan di jemur-jemur gitu jadi keras terus akhirnya jadi efeknya bunyi-bunyi saya juga nggak tahu yang jelas intinya itu poin yang harus teman-teman juga cek juga gitu teman-teman apalagi ya ini poin terakhir teman-teman ya ini yang saya dapat ya intinya sih itu tadi ada 14 poin kalau yang poin ke-15 ini sebenarnya standar teman-teman ini cek pelengkapan bawaan mobil lah kan kalau kita beli mobil kan dapat tayar repairing kit terus ada dapet charger nya dapet converter nya dapet soket box nya yaitu teman-teman harus harus pastikan dapat semua jangan sampai ada yang ketinggalan gitu teman-teman intinya itu teman-teman jadi ada 15 genap 15 poin yang teman-teman harus cek gitu ya pertama tadi kalau saya ulang teman-teman reset trip nya tadi terus kedua bunyi-bunyian di apa di seatbelt bunyi-bunyian di sini yang ketiga rem ya kalau saat lagi ngerem kita putar-putar setelah dia bunyi-bunyian gitu terus yang keempat itu mungkin teman-teman bisa cek melakukan charging ya bisa ngecas atau tidak gitu terus yang kelima teman-teman bisa lakukan perjalan jalan kecil lihat setirnya tuh lurus atau tidak pemiring atau bagaimana yang keenam teman-teman cek audionya radionya gimana signalnya USB nya bagaimana tombol-tombolnya juga nanti di cek cekin juga setelah itu tombol-tombol pintu ya buka pintu dari sini tombol fisiknya tuh berfungsi atau tidak kanan kiri ya semua teman-teman bisa coba setelah itu wantas tambelnya ya wantas tambelnya tuh di pintu di sebelah apa tempat duduk sebelah supir itu apakah berfungsi normal atau tidak terpastikan tombol-tombol navigasi setir ya itu bermain semuanya terus pastikan AC nya juga dingin terus bagian grill ini ini juga kira-kira dekoknya atau penyoknya atau melewetnya itu ini banget nggak parah banget atau tidak masih dalam toleransi teman-teman atau enggak gitu ya atau jangan-jangan di unit saya tapi banyak sih yang pada ngeluh begitu juga setelah itu bagian pilar pintu tadi bagian pilar pintu ini kan ada di sini ya Nah dia ada di sini tuh dipastikan aja apakah pilar pintunya itu oblak gitu atau gimana Aval cover akrilik yang hitamnya itu teman-teman tuh itu teman-teman juga coba cek juga setelah itu warna ya kalau tadi warna pink ya kalau warna pink ya coba apakah belang-belang benar sesuai teman-teman yang pada ngeluh gitu ya saya nggak tahu juga kalau untuk yang warna pink ya gimana nah terus wiper terakhir ya wiper dicek bunyi-bunyi atau tidak kalau misalnya bunyi-bunyi langsung aja mentah klaim ganti mentah wiper baru gitu terakhir ya kelengkapan aja teman-teman kelangkapan bawaan lah intinya gitu Oke mungkin gitu aja teman-teman ini bikin konten karena diminta untuk poin-poin apa aja yang harus diperhatikan saat serah terima si air ev nya gitu teman-teman Oke gitu aja mungkin teman-teman biar nggak panjang-panjang videonya sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya silahkan di-share ke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax